PSM Akasar memiliki back asing tangguh bernama Yuran Fernandes selama mengarungi Liga 1 2022-2023. Setelah itu waktu lama Yuran Fernandes langsung menunjukkan tariknya selama menjadi back tengah PSM Akasar. Bahkan berkat Yuran Fernandes juga PSM Akasar kiri menjadi tim yang paling sedikit kebobolan di Liga 1 2022-2023. Bersama Yuran Fernandes PSM Akasar kiri juga bercokol di puncak kelas M sementara Liga 1 2022 mengumpulkan 56 poin dari 26 pertandingan yang sudah dilakoninya. Tim-tim besar seperti versi Bandung, Burni FC, Arema FC dan juga persebaya Surabaya kewalahan ketika menghadapi Yuran Fernandes di lini pertahanan PSM Akasar. Hanya satu tim yang pernah mengobrak ngabrik pertahanan PSM Akasar yaitu Persia Jakarta. Persia Jakarta mampu menang dengan skor 4-2 kalah menjamu PSM Akasar. Bukan hanya tangku, Yuran Fernandes juga produktif dalam mencetak gol. Tercatat sudah ada 5 gol yang pernah dilesatkan oleh Yuran Fernandes untuk PSM Akasar musim ini. Sedangkan pencapaian lainnya adalah Yuran Fernandes bisa mengantarkan PSM Akasar ke babak kualifikasi Piala FC tahun 2022. Selain itu, jika PSM Akasar konsisten dengan performanya hingga akhir musim nanti, besar kemungkinan Yuran Fernandes mengantarkan PSM Akasar menjadi juara Liga 1 2022-2023. Menantikan penampilan Yuran Fernandes selama mengarungi sisa laga PSM Akasar di Liga 1 2022-2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!